Halo teman-teman, gimana kabar yang kalian hari ini? Kembali lagi di Youtube channelnya Yudi Freeze. Oke teman-teman, kali ini aku mau bahas tentang keperawatan di Jepang lagi. Dan apa yang aku bahas kali ini, aku pengen bahas kanggosi di panti compo Jepang. Kerjanya ngapain aja sih? Dan mungkin teman-teman juga udah tau kalau sebenernya aku tuh dulu pernah bekerja di rumah sakit di Jepang juga. Dan kebetulan tahun kemarin aku pindah bukan lagi ke rumah sakit tapi kerja di Shisetsu atau di panti compo di Tokubetsu Yoko Roching Homo. Jadi ada macem-macem sebenernya jenis-jenis panti compo di Jepang. Dan mungkin nanti di kesempatan berikutnya aku bakalan sedikit bahas tentang itu. Tapi kali ini aku gak bahas itu, tapi aku pengen bahas kanggosi tuh kerjanya ngapain sih kalau di panti compo di Jepang. Mungkin teman-teman juga kurang banyak gambaran. Bahkan ada yang teman-teman kanggosi yang kerja di Jepang pun masih belum tau kerjaan di panti compo tuh ngapain gitu. Karena aku dulu sebelum pindah ke panti compo juga waktu kerja di rumah sakit masih belum punya gambaran apa-apa tentang kerjanya kanggosi di panti compo itu ngapain aja. Mungkin ini juga bakalan bermanfaat untuk teman-teman yang udah tinggal di Jepang. Bahkan juga untuk yang teman-teman yang masih baru mau pengen bekerja di Jepang sebagai perawat medis atau kanggosi. Jadi ikutin videonya sampai habis. Dan aku mau kasih tau ke teman-teman semua. Kalau di tempatku kerja ini. Jadi aku bakalan cerita gimana pekerjaannya itu sesuai dengan apa yang aku alami. Apa yang aku kerjakan di tempatku kerja saat ini. Dan kalau teman-teman belum tau tempatku kerja ini gak ada shift-nya. Jadi perawat untuk kanggosi itu cuma satu shift. Cuma cuma satu jam kerja. Jadi dari jam 8.30 setengah 9 pagi sampai ke pulangnya itu jam 17.15. Jadi sampai jam 5.15 sore. Dan sebenernya kalau kata senpai ku itu kalau sebelum corona itu dulu kami itu di jam pulangnya itu di jam 17.30 dan di dalamnya itu ada satu jam QK atau istirahat. Cuma kalau sekarang karena ada corona jam istirahatnya diperpendek jadi 45 menit tapi pulangnya dipercepat jadi 17.15 gitu ya. Kayak gitu dan aku mau sharing ke teman-teman semua tentang kerjaannya ngapain aja. Dan aku bikin slide yang cukup simple dan ada ilustrasi apa ya namanya gambarnya gitu. Dan kayak apa namanya bukan anime sih apa kartunnya jadi kalian bisa sambil bayangin kayak gimana. Jadi aku sambil nge-slideshow di powerpoint gitu ya teman-teman. Biar teman-teman juga lebih mudah dapet gambarannya. Oke disini udah tersedia slideshow-nya jadi aku mau bikin kayak gini ya Kangoshi di Panti Jombo Jepang kerjanya ngapain aja sih jadi aku mau bahas ini. Oke kita next. Jadi isi kontennya isi pekerjaan Kangoshi di Shizutsu atau di Panti Jombo itu ngapain. Nah di tempatku ini kebetulan ada beberapa pembagian tugas atau apa ya istilahnya jenis-jenis tugas Kangoshi itu bisa diklasifikasikan dengan berbagai jenis. Nah kebetulan kalau di tempatku kerja itu ada namanya Kinobetsu Kanggohoshiki. Jadi pekerjaan Kangoshi itu dibagi sesuai dengan fungsinya. Jadi pembagian tugas perawat sesuai dengan fungsi. Bahasa Indonesia seperti itu. Jadi ada apa aja perawat itu. Ada perawat yang bekerja sebagai leader. Ada yang bekerja sebagai perawat khusus untuk tindakan atau Kanggohsi yang Tanto ini apa namanya untuk Sochi doang. Untuk Sochi Kakari. Jadi dia yang akan bekerja sebagai yang kalau ada tindakan-tindakan dia bakalan nanganin. Kemudian ada lagi perawat free. Yang free ini ngapain aja nanti di part. Jadi aku bakalan bagi 3 part untuk tema yang bakalan aku bahas ini. Yang pertama ini akan aku bahas tentang perawat yang bekerja sebagai leader itu ngapain aja. Jadi ini part 1 ya teman-teman. Aku bakalan bahas perawat leader itu ngapain. Oke. Nah perawat leader ini. Ini sebagai apa ya. Pokok-pokok umumnya aja. Jadi umumnya tuh kalau perawat leader itu yang memimpin jalannya proses keperawatan hari itu. Memimpin konfres atau apel pagi. Dan di sore hari. Kemudian memeriksa pasien yang kurang sehat di hari itu. Memeriksa jika ada pasien yang perlu berobat ke fasilitas kesehatan lain. Kayak di rumah sakit atau di klinik. Itu nanti perawat yang readernya. Yang bakalan mencose untuk juicing. Mencose itu apa namanya. Mengeset apa ya. Bahasa Indonesia aku lupa. Mengatur lah setelahnya. Mengatur untuk pasien ini nanti bisa juicing. Juicing itu untuk rawat jalan. Misalkan pergi ke berobat ke fasilitas kesehatan. Atau mungkin kalau misalkan keadaannya cukup parah. Kita nggak perlu juicing atau nggak perlu berobat langsung. Kita bisa panggil ambulans kayak gitu. Macem-macem. Nah aku bakalan jelasin ke teman-teman semuanya. Untuk alur pekerjaannya dari pagi sampai sore itu ngapain aja gitu ya. Jadi aku bakalan bahas untuk part yang pertama ini adalah tugas yang leader itu ngapain aja. Nah tadi aku udah bilang kalau pekerjaan kanggosi di tempatku itu. Satu shift doang. Nggak ada dinas malam. Nggak ada on call. Cuma ada satu jam kerja aja dari jam 8.30 sampai ke 17.15. Nah kebetulan karena sekarang juga corona. Dan mungkin sebelum corona pun juga seperti itu. Sebelum mulai pekerjaan dari jam 8.30. Kita itu bukan diwajibkan sih sebenarnya. Cuma disarankan untuk soji. Soji itu untuk bersih-bersih lah setelahnya. Kayak gitu dari jam 8.00 sampai 8.30 udah datang sampai ke tempat kerja. Udah apa namanya absen untuk bekerja. Misalnya aku jam 8.00 lebih 6 menit atau 8.00 lebih 7 menit udah sampai di tempat kerja. Dan setelah itu ngapain? Setelah itu kita soji. Jadi untuk perawat atau kangusi itu soji-nya di lantai 2. Di situ ada tiga kamar mandi atau toilet. Bukan kamar mandi atau toilet. Itu yang jadi tempat khusus untuk apa namanya kita bersihin. Sama di ruang lorong. Sama di sokudo. Sama di jimusho juga. Itu nanti kita lap semuanya pakai desinfektan. Jadi jam 8.00 sampai 8.30 kita siap-siap sambil bersihin semua ruangan gitu ya. Kemudian 8.30 kita udah mulai untuk bekerja. Kerjaannya ngapain? Kalau untuk leader biasanya ngumpulin joho. Joho Shushu bilangnya kayak gitu. Joho Shushu itu ngapain? Kita ngumpulin informasi-informasi. Misalkan di hari kemarin itu ada kejadian apa aja. Terus ada yang hari ini pasien yang jadwalnya untuk berobat ke fasilitas kesehatan. Kayak di rumah sakit atau klinik itu jadwalnya siapa aja. Besok seperti apa. Itu kita ngumpulin informasi. Kayak misalkan aku kayak hari ini aku baru pertama kali masuk setelah aku libur satu hari. Jadi satu hari kemarin tuh aku gak tau kejadiannya apa aja. Jadi aku lihat kiroku yang sebelumnya di kanggunisi kayak gitu di komputer. Nah kebetulan kalau di tempatku kerja sekarang gak pake densikarte atau gak pake catatan keparawatannya gak pake komputer. Semuanya masih ditulis tangan jadi hal-hal yang penting aja yang dimasukin di komputer. Jadi aku lihatnya di komputer sama di papan pengumuman misalkan ada jadwal untuk berobat untuk pasien-pasiennya siapa aja kayak gitu. Nah kayak gitu yang di setengah sembilannya untuk leadernya. Nah nanti setengah sorry jam 8.45. Leader bakalan nerima operan dari temen-temen Kaigo. Khususnya sih kalau untuk sekarang karena ada corona ini jadi dibatesin jumlah orang yang ikut dalam konferensi atau ikut dalam operan pagi hari. Jadi cuman perawat diwakilin satu orang yaitu leadernya. Terus kalau untuk Kaigo juga leader yakingnya dari dunia semalam itu yang jadi leader yang bakalan turun dan ngoperin ke perawat sama ke seudangin social worker-nya. Nah nanti bakalan disampaikan tuh apa aja kejadian-kejadian yang terjadi di waktu malam ketika Kang Hosi gak ada. Misalkan ada pasien yang satu resennya turun, ada yang batuk-batuk, ada yang demam kayak gimana. Nanti temen Kaigo atau care worker yang bakalan ngoperkan ke Kang Hosi dan social worker atau seudanginnya kayak gitu. Nah jam 9 ngapain? Jam 9 setelah usai operan, merima operan dari leader dari Kaigo atau care worker. Misalkan aku yang jadi leader ya, aku bakalan ngoperin ke temen-temen Kang Hosi yang lain. Jadi misalkan aku jadi leader setelah dapet operan, aku kasih operan ke Kang Hosi yang lainnya kayak gitu. Nah jam 9.30 setelah operannya selesai, Kang Hosi yang leader tuh ngapain sih sampai jam 11.30 itu bakalan ada banyak kejadian di Gosengcu. Maksudnya yang di pagi hari biasanya ada pasien yang kurang enak badan kayak yang disini ya. Misalkan ada yang kurang enak badan, leadernya yang bakalan masuk ke ruangan, masuk ke misalkan ke kamarnya pasien tuh ngapain. Misalkan pasiennya itu sakitnya apa, terus kenapa dia misalkan muntah-muntahnya kenapa. Atau misalkan balun kateter, misalkan kateternya tersumbat atau apa keluhannya nanti kita periksa kayak gitu. Atau misalkan ada pasien atau pengguna panti jompo itu yang jatuh misalkan. Atau yang tiba-tiba gak enak badan kayak gitu-gitu. Dan ketika saat itu juga perlu untuk diperiksakan ke rumah sakit misalkan. Jadi kita bikinkan untuk kita ngatur supaya bisa sehari itu juga misalkan karena perlu hari itu juga untuk diperiksa. Kita ngatur jadwal untuk dia pergi ke rumah sakit kayak gitu. Jadi macem-macem. Ada hal-hal di luar ini juga mungkin ada. Tapi aku gak bisa jelasin panjang lebar. Mungkin ini beberapa contohnya aja kayak gitu ya teman-teman. Oke, nah di 11.30 sampai 12.30 tuh ngapain? Biasanya kalau untuk Kanggoshi Leader itu nulis Kiroku. Kiroku itu catatannya. Maksudnya kalau untuk kasus ini jadi catatan keperawatannya gitu ya. 11.30 sampai 12.30 biasanya aku kayak gitu juga. Dan untuk Kanggoshi yang khusus untuk tindakan, yang memegang untuk tindakan, dia bakalan masuk ke jam istirahat. Karena Kanggoshi untuk tindakan itu pasti dimasukkan jam istirahat yang pertama. Jadi kita gantian bakalan masuk ke jam istirahatnya. Dan untuk Leader selalu yang diakhir gitu ya. Punya jam 12.30. Nah jam 12.30, Leadernya ngapain? Biasanya setelah semuanya udah masuk ke Kanggoshi yang lain udah selesai masuk istirahat, gantian yang Leadernya masuk istirahat gitu jam 12.30. Nah kebetulan untuk saat ini masih 45 menit di tempat kerja itu jam istirahatnya. Nah setelah balik jam istirahat, misalkan ini aku buat 1 jam sih, cuman biasanya 45 menit aku udah balik gitu loh. Karena saat ini 45 menit aja. Cuman kalau sekitar jam 13.30 itu kita biasanya ngelanjutin kiroku. Apa yang perlu, apa yang kurang gitu. Misalkan catatan-catatannya kita bakalan tulis. Nah di jam 14 atau jam 2 siang, biasanya kita round-o. Round-o itu maksudnya kita keliling ke lantai, semua lantai. Untuk leadernya itu, misalkan kalau di tempat kerja itu dari lantai 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Jadi ada 6 lantai yang harus diputerin. Jadi setiap lantai misalkan ada apa, misalkan ada lantai 9, ada apa aja kejadiannya. Misalkan ada yang kurang enak badan, kenapa kayak gitu. Ada yang panas atau enggak. Dan waktu saat itu juga yang harus kita pikirkan. Misalkan butuh apa, misalkan panas, demam, dia punya obat untuk penurunan panas yang bisa diminum. Sesuai perintah dokter, kita bisa siapkan untuk minum obat panasnya. Dan segala macam gitu ya. Nah kebetulan, kalau di sini, kalau pakai Densi Karte, kayak gini Densi Karte itu, pakai rekam medis elektronik. Cuman di tempatku enggak kayak gini, jadi aku selalu bawa apa, kertas untuk catat manual gitu. Nanti ditulis lagi di Kanggoshi, Kanggoki Roku-nya di lantai 2, di Chimusho kayak gitu. Kalau misalkan pakai yang Densi Karte, yang pakai laptop kayak gini, memang benry. Maksudnya lebih praktis gitu ya. Nah jam 14 itu, biasanya selesai muter-muter ke lantai itu, biasanya jam 15 atau jam 15.30. Kayak gitu. Nah setelah itu, jam 15 atau 15.30 kembali ke Chimusho, kembali ke kantor. Aku biasanya, misalkan kalau misalkan aku jadi Kanggoshi Leader, aku bakalan ngelaporin hasil penemuannya, apa ya, hasil hasil aku keliling dari semua lantai itu seperti apa, aku bilang ke atau laporin ke social worker, ada juga disitu sebenarnya, fisioterapis juga ada, ada AOC, AOC itu haligisi juga, kalau misalkan butuh bantuan mereka untuk konsultasi, kayak misalkan ada yang pasien ini udah berapa bulan ini berat badannya turun terus, terus dia jarang makan, baiknya gimana apa perlu makanan tambahan atau kalorinya ditambahin, kayak gitu-gitu sodang biasanya kita lakuin di jam-jam seperti ini, kayak gitu teman-teman. Jadi jam 15.30 kita biasanya conference, tapi conference kecil untuk hasil dari apa ya, misalkan leadernya keliling ke lantainya itu seperti apa gitu. Oke deh, setelah itu jam 16 atau jam 4 biasanya mulai kiroku lagi, setelah operan itu biasanya aku masuk cepat-cepat kiroku juga, catatan keperawatannya diselesain, terus masukin ke komputer hal-hal yang penting, kayak gitu-gitu. Nah di 16.45 kita bakalan ngoporkan lagi. Jadi hasil untuk hari ini itu kita melakukan tindakan keperawatan apa aja, terus apa aja yang terjadi dalam satu hari ini, terus besok itu rencananya ngapain, terus misalkan dalam satu bulan atau satu minggu ini ada jadwal apa aja, bakalan kita ngoporkan lagi ke Kangkosi. Nah 17.15 udah waktunya untuk pulang, gitu. Jadi kayak gitu teman-teman agarinya atau alur kerja untuk yang part 1 untuk Kangkosi leadernya seperti apa, kayak gitu ya. Oke, Otskari sama Testa jadi jadi mungkin teman-teman dengan begini ada sedikit gambaran memang gak terlalu detail cuman aku kasih gambaran yang sedikit apa ya memang gak terlalu detail cuman aku mau kasih sedikit gambaran aja untuk teman-teman yang pengen tahu kerjaan di Matijompo sebagai Kangkosi itu ngapain aja jadi semoga semoga videonya semoga video ini bermanfaat dan kalau teman-teman ada yang pengen ditanyain silahkan tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar dan kalau kalian dan kalau kalian merasa video ini bermanfaat jangan lupa untuk klik tombol like-nya dan sharing ke teman-teman kalian semuanya oke gitu aja untuk video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya bye-bye